Pasutri, Siti Badria, dan Krisjana Baharudin emang paling jempolan deh kalau bikin konten di lapak medsos. Apalagi kalau si Bat Krisjana ngonten ngajakin anak semata wayang mereka Sarena alias Sarendo. Yang paling kocak nih, saat Sarendo nangis kejar-kejarnya gara-gara gak mau dibilang mirip Deddy Krisjana. Mirip Mami ya, warnanya mirip Mami ya, mirip Mami ya, mirip Mami ya, mirip Mami yaudah mirip Mami. Tapi rambutnya keriting hei Deddy? Enggak. Alisnya mata aja kayak Deddy, persis. Kita hijung, birbir dakunya mirip Deddy. Ya Allah, ini mah anak Deddy. Mukanya mirip Deddy. Mirip Deddy, ini mah mukanya. Enggak. Mirip siapa? Mirip siapa? Maafin. Orang mukanya mirip Deddy, kok dari ujung kepala atau ujung kaki. Ngeliat tingkat pola Sarendo yang menolak dibilang mirip Deddy Krisjana, bikin barisan netizen auto ngangkak berjamaah. Jadi dia nangis tuh gara-gara selalu gue bercandain. Sarena mirip Deddy, Sarena anak Deddy. Enggak, anak Mami. Sarena mirip Mami. Loh, ini kan bapak kamu. Sarena mirip Deddy. Enggak, mirip Mami sampai nangis. Sampai itu yang di TikTok pun sampai nangis banget dia, gue jahilin. Ya, Sarendo emang definisi baby girls yang super duper ngegemesin. Sarendo juga udah sadar kamera banget. Liat aja tuh, pose-posenya pas lagi dijepret-jepret sama Mami Deddy-nya. Sarendo juga bisa sangat kooperatif saat diajak Deddy Krisjana ngasih kejetan buat Mami Sibat yang berulang tahun ke-33, 11 November 2024. Aku dari pagi disini di lokasi, jadi aku pagi-pagi cuman ngasih kue doang sama lilim, habis itu udah berangkat ke lokasi. Aku cuman beliin kalung aja. Pasutri Glenn Kacisara dan Randy John emang deril pasutri goals idaman banget ya, Syai? Gimana enggak, coba. Dalam beberapa kesempatan, Glenn Kacisara selalu pamer ke uan yang bikin netizen auto-buffer berjamaah. Gak cuma itu aja nih, Randy yang ganternya Paul maksimal, ternyata juga sangat romantis dan selalu meratukan Glenn Kacisara. Salah satunya, Randy gak pernah risih dan malu menggendom Glenn Kacisara. Duh-duh, ini sih definisi. Berasa banget ya nonton ini, cuman ngontrak di bumi ya, Syai? Hehehehe... Perseteruan advokat Farhad Abbas dan aktor YouTuber Denny Sumargo ternyata memasuki babak baru besi obsesi. Setelah mendatangi rumah Farhad Abbas, minta dihajar, eh, Denso malah dilaporin Farhad ke Polres Jakarta Selatan dengan tuduhan diskriminasi dan ujaran kebencian. Gak cuma sendiri, Farhad mengajak barisan advokat dan perwakilan etnis Bugis Makassar. Teman saya menilai sama, hat kau lu dikecilin, mereka marah, mereka dateng, munyerbu rumahnya di genjangan. Mau lihat dia orang apa, dia memang asli Bugis, Makassar. Ya kan, biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, eh, kita saudara. Kalau dia maunya, ada budengmu? Daud pedang. Ngapain ya, yang enak ya? Nah, kepol dalam. Iya, namanya juga Densu yang doyan ngebanyol, dipolisiin sama Farhad Abbas. Bukannya takut? Eh, malah santai aja dan tetap ngonten koca. Padahal ancaman hukumannya di atas lima tahun lho Bang Densu. Entah kenapa saya tidak membenci orang itu. Kan cerita, saya bingung kenapa saya gak benci dia ya. Karena menurut saya lucu. Gitu loh. Menggemaskan gitu loh. Orangnya tuh, lu ngerti gak sih? Lu mau dijahatin orang, tapi lu gak benci. Glamour, outfitnya sering korean style. Itulah penampilan Ayu Tingting di panggung hiburan. Namun, begitu turun panggung, Gaya Ayu tak ubahnya akamsi alias anak kampung sini. Yang sukanya jajan bakso pinggir jalan. Ayu paling gak tahan kalau lihat bakso grobakan. Gak tahan kepingin beli. Kalau udah nongkrong di warung bakso, Gaya Ayu memang tak ubahnya anak kampung. Ngobrol asyik dengan penjual bakso dan pembeli. Pasti harganya sesuai. Walaupun bakso kota, tapi rasanya tetap baso-baso kite gitu. Baso-baso kite kampung gitu loh. Setiap mendengar warung bakso yang enak, Ayu pasti tak sabar ingin mencicipinya. Terbaru, Ayu penasaran dengan warung bakso candik Ayu di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kedatangan Ayu tentu mengejutkan penjual dan para pembeli. Ayu sekaligus kepingin bikin konten review kuliner di tempat ini. Adap Ayu patut dipuji. Dia minta izin loh sama pembeli lainnya untuk bikin konten di tempat itu. Sopan banget ya anaknya Ayah Ojak. Kalau Ayu suka jajan bakso pinggir jalan, namun Ayu gak mau jajan sembarangan. Ayu hanya mau jajan kalau tempatnya bersih dan penjualnya juga terlihat rapi dan bersih. Dari rasa basonya ya, basonya ini yang gue nilai. Basonya, tingkat empuknya, garingnya, kurannya, pas gitu. Dan dia gak banyak macem, cuma satu baso doang. Udah gituin gue seneng ya, bersih. Bapak sama ibu juga jualannya bersih. Lihat sih bapak, mau ketemu sama gue dia mandi dulu. Ayu memang pencinta bakso sejati. Dan gaya Ayu jajan bakso, gak jaim loh. Gak mentang-mentang artis besar, terus sombong ke semua orang. Jajannya boleh bakso rasa kampung. Tetapi yang penting adabnya gak kampungan. Ia mobil, iya lo serem ya. Tol Cipularang kembali memakan korban. Di picu truk kelebihan muatan mengalami rem blong. Beberapa mobil minibus jadi terkena getahnya hingga terlibat kecelakaan beruntun di kilometer 92. Tol Purbalenyi, Jawa Barat, arah Jakarta. Terlihat detik-detik mobil truk menabrak semua kendaraan di depannya yang terekam melalui kamera deskamp pengendara lain. 23 orang jadi korban dalam insiden tersebut. Satu orang dikabarkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 22 lainnya mengalami luka-luka. Kedepannya benar-benar orang-orang akan lebih hati-hati lagi kalau di berada di jantung kerah. Kadang-kadang meskipun kita udah coba, apa namanya, udah coba untuk safety, mengendarai, tapi kadang-kadang namanya naas ya. Action! Board, board, terasa bisboard! Heheheheh, mari kita joget! Best Obsessi, masih ingatkah dengan fenomena joget set-board yang viral di Jagat Maya setelah dipopulerkan gunawan set-board? Ya, gunawan yang sempat ditahan di Polres Sukabumi gegara diduga mempromosikan judi online dalam joget set-boardnya melalui live streaming, akhirnya bebas. Momen kebebasan gunawan ini juga disambut meriah oleh warga di kampungnya dengan berjoget set-board berjamaah. Tapi, walaupun ada di dalam sel tahanan, gunawan tetap eksis. Gegara selama di dalam tahanan, gunawan tetap nge-set-board menghibur nabi yang lain. Kini setelah bebas dari penjara, gunawan set-board mendadak jadi happy-board. Gegara Polri mengangkatnya sebagai duta anti-judi online. Disangka tadi melihat aksi ngolongnya di siang bolong, keempat bocel ini dengan pedenya maling sepeda langsung dari rumah orang. Eh, tadi sangka dan tadi duga, aksinya ternyata kepergok warga yang sedang melintas. Halah halah, cemas kau dede. Suka bodi sama mama muda Ngomongin soal dunia perbocilan, kalau ngeliat pengamen bocil warah wiri di lampu merah sih, udah jadi hal yang biasa ya besok obsesi. Tapi eh tapi, apa jadinya, kalau pengamennya mama muda sebening amin pun kayak gini? Hayo! Ya, jagat sosial media mendadak dibuat terkwaget-kwaget melihat mama muda cantik bak model yang sedang menggendong anaknya ini. Ngamen di lampu merah kota Jakarta. Waduh, apa-apa dengan minta imbalan nomor W? Atuh, pas ngasih uang. Ini parah nih. Kalau mama yang tadi dipuji karena kecantikannya, mama yang satu ini justru dihujat lantaran si emak gak mau tanggung jawab setelah ngerempet orang. Si emak malah ngamuk di depan anaknya yang masih bocil sambil mengacungkan jari tengah di depan anaknya. Haduh, bu-bu, di depan anak kok gitu? Ngajarin gak bener aja nih si ibu. Gak mau minta maaf, nabrak, gak mau minta maaf, nabrak, aku minta maaf. Nabrak, aku minta maaf. Media sosial lagi heboh besok obsesi. Gegaranya gak ada angin, gak ada hujan. Andre Taulani yang selama ini dekat dengan Raffi Ahmad, diduga menyindir sahabatnya itu dengan memparodikan gelar Dr. Raffi, yang dituding dari kampus gak jelas alias abal-abal. Sindiran Andre pun makin menohok ketika pelawak berusia 50 tahun itu menyebut dirinya sebagai sultan. Gram melihat tingkah laku Andre. Asisten Raffi yakni Sensen pun auto nek pitam dan balas menyindir Andre di story Instagram miliknya. Lagi seru nonton nih, nonton yang lagi parodiin yang suka ditolongin sama yang minta tolong. Melihat story Sensen, netizen pun auto ikut-ikutan menghujat Andre. Candaan ya candaan, tapi bisa gak sih jangan parodiin temen sendiri? Gak nyindir, ya gak makan. Sementara netizen heboh dan menghujat Andre, di tempat lain Raffi dan Andre justru lagi video call-an sambil bercanda. Gak ada sama sekali sindir-menyindir ataupun amarah dalam pembicaraan mereka. Raffi bahkan mengajak Andre buat turing bareng. Gimana lo? Bercanda lo keterlaluan, G? G, kapan turing, G? Hei! Gimana mau ikut? Gimana mau ikut? Gila lo apa, G? Selain Andre, masih banyak selebriti yang sebenarnya disebut-sebut sering menyindir Raffi. Iya, salah satunya Kartika Putri, dikenal berteman baik dengan Raffi dan Nagita Slavina. Kartika malah diduga menyindir Raffi yang membuat konten turun dari eskalator viral di Mekah beberapa bulan lalu. Kartika dan suaminya Habib Usman mengatakan bahwa orang yang membuat konten di eskalator adalah orang yang norak dan kampungan. Bagaimana orang menilainya? Bagaimana orang melihatnya? Aku bilang, ngatain Nagita, orang aku tiap hari nongkrongnya sama Nagita kok, tiap hari kita ngopi sama Nagita kok, saya malah dikasih baju muslima membaca ca gitu ya, maksudnya kayak orang kan gak pernah tahu. Sementara Kartika membantah nyindi Raffi dan Gigi. Dia tuh dari dulu, mau ada cibiran apa juga gak ada yang didengerin satupun loh, asal lo tau aja. Sama sekali gak kepikiran lo. Yalah, ngapain. Iya, iya, iya. Lu bukan tipikal orang yang, nih apa sih ini orang atau gue yang enggak ya. Gue gak pernah baper, gue gak pernah balas-balasin komen dari zaman dulu. Orang, anjir si Raffi alay semua dia ambil, bodo amat. Emang lu bayarin gue? Emang kalau gak susah lu kasih duit? Iya, iya. Iya, iya.